Keeper Dominic Livokovic menjadi pahlawan timnas Kroasia ke perempat final Piala Dunia 2022. Livokovic tampil gembilang dalam babak adu penalti melawan Jepang di 16 besar. Kroasia berhasil melaju ke perempat final Piala Dunia 2022 Qatar, usai mengalahkan Jepang melalui babak adu penalti. Bertanding di Stadion Aljunub, Jepang mampu unggul lebih dulu melalui gol Daizen Maeda pada menit ke-43. Kroasia lantas membalas gol lewat Ivan Prisic pada babak kedua, tepatnya menit ke-55. Skor sama kuat 1-1 bertahan hingga waktu normal dan ekstra time selesai. Alhasil, pemenang laga Jepang versus Kroasia harus ditentukan lewat drama andu penalti. Penjaga gawang Kroasia Dominic Livokovic tampil luar biasa pada babak tos-tosan kontra Jepang. Keeper berusia 27 tahun itu sukses menepis 3 dari 4 penendang Jepang, yaitu Takumi Minamino, Kaori Mitoma, dan Maya Yoshida. Satu-satunya pemain Jepang yang mampu menjebol gawang Livokovic dalam babak adu penalti adalah Takuma Asano. Sementara itu, dari kubu Kroasia, eksekutor mereka yang gagal hanya Marco Livaja. Tiga lainnya yaitu Nikola Vlasic, Marcelo Brozovic, dan Mario Pasalik sukses menjalankan tugasnya dengan baik. Keberhasilan Timnas Korea melaju ke perempat final Piala Dunia 2022 tak lepas dari penampilan gemilang Dominic Livokovic di bawah Mr. Gawang. Bagaimana menurut kalian? Tulis di komen.